11 Fakta Mengejutkan Tentang Komodo Komodo berasal dari Australia. Walaupun terkenal berasal dari Pulau Komodo di Indonesia dan pulau-pulau sekitarnya, Komodo bermula dari Australia. Menurut catatan fosil, Komodo berpindah dari Australia dan menuju ke Kepulauan Indonesia, yang pada akhirnya tiba di Pulau Flores sekitar 900 ribu tahun yang lalu. Menurut catatan para peneliti dalam sebuah studi tahun 2009, Komodo kemungkinan telah menghilang dari Australia sekitar 50 ribu tahun yang lalu, suatu kepunahan yang diperkirakan bertepatan dengan kedatangan manusia ke benua itu. Komodo adalah hewan berbisa. Gigitan Komodo dipercaya sangat berbahaya karena banyaknya bakteri yang berkembang biak di dalam mulutnya. Sebagai binatang pemulung, gigitannya harus diisi dengan mikroorganisme mematikan dari daging yang membusuk yang akan menginfeksi serta membunuh korbannya. Brian Free, seorang peneliti racun di Universitas Melbourne di Australia, menemukan bahwa Komodo memang salah satu kadal yang berbisa di planet ini. Tidak seperti ular yang menyuntikkan racun ke korbannya melalui taringnya yang tajam, racun Komodo merembes ke dalam luka besar yang dibuatnya pada hewan yang diserangnya. Hewan itu mungkin lepas dari cengkramannya, tetapi tidak akan lepas dari racun yang pada akhirnya akan menjatuhkannya. Yang pada akhirnya, Komodo tinggal melacak korban yang melarikan diri dengan indra penciumannya yang tajam. Komodo bisa membunuh mangsa yang sangat besar. Komodo adalah hewan yang sangat besar. Berukuran sepanjang 2,5 meter dengan berat badan 90 kilogram. Tidak mengherankan jika mereka dapat membunuh hewan sebesar babi hutan, rusa, dan kerbau. Untuk menangkap mangsanya, Komodo menggunakan strategi penyergapan. Sangat cocok dengan situasi di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka berbaring menunggu hewan yang lengah, kemudian berlari cepat, mendaratkan gigitan berbisanya sebelum korban dapat melarikan diri. Mereka memiliki pelindung badan yang mengesankan. Para peneliti di Universitas Texas di Austin memeriksa kulit Komodo yang terbuat dari ribuan tulang kecil di bawah kulitnya. Mereka melakukan penelitian itu agar mengetahui hewan manakah yang biasanya menyerang Komodo. Jessica Maisano, seorang ilmuwan di UT Jackson School of Geosciences, memimpin penelitian bersama Christopher Bell, Travis Laduk, dan Diane Barber, bersama-sama mereka melihat beberapa spesimen dengan sinar X berkekuatan tinggi yang disebut komputit tomografi, seperti yang mereka laporkan dalam The Anatomical Record pada tahun 2019. Mereka menemukan bahwa Komodo memiliki endapan tulang di kulit mereka, yang dikenal sebagai osteodermata, dengan bentuk yang bermacam-macam, yang membuat mereka heran, karena Komodo lahir tidak memiliki osteodermata. Sama seperti lingkaran pohon yang menunjukkan perkiraan usia pohon, osteodermata mengungkapkan pertumbuhan Komodo. Mereka juga menemukan bahwa dengan kulit mereka yang unik tersebut, digunakan untuk melindungi mereka dari Komodo lainnya. Metabolisme Komodo tidak seperti hewan reptil lainnya. Para ilmuwan di University of California San Francisco, menemukan perubahan yang melibatkan mitokondria, yang merupakan mesin uap sel. Sama seperti jalur pencernaan, mitokondria mengambil nutrisi dan menyediakan bahan bakar untuk sel. Mitokondria ini sangat penting untuk sel otot yang dimiliki oleh Komodo. Hal inilah yang menjelaskan pergerakan yang cepat serta daya tahan tubuh Komodo tersebut. Komodo bisa makan sebanyak 80% dari berat tubuhnya. Tidak hanya ukuran Komodo yang besar, tapi mereka juga memiliki selera makan yang sama besarnya. Ketika kadal ini makan, mereka mampu menelan makanan sebanyak 80% dari berat tubuhnya sendiri. Karena pencernaannya yang lambat, Komodo akan bersantai di bawah sinar matahari dengan panasnya yang membantu menjaga proses pencernaan mereka. Setelah makanan dicerna, seekor Komodo akan memuntahkan apa yang dikenal sebagai pelet lambung. Mirip dengan pelet burung hantu, pelet lambung mengandung tanduk, rambut, gigi, dan bagian lain dari mangsanya yang tidak dapat dicerna. Karena metabolisme mereka yang lambat dan dengan nafsu makan yang banyak, Komodo dapat bertahan hidup hanya dengan makan sebulan sekali. Komodo terkenal sebagai perampok kuburan. Komodo tidak selalu berburu untuk mendapatkan makanannya. Mereka juga mengkonsumsi bangkai. Mereka dapat mendeteksi bangkai sejauh 9,6 km. Bagi manusia yang tinggal di sekitarnya, Komodo bisa mengkonsumsi orang yang baru saja dimakamkan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di area Komodo beralih dari kuburan di atas tanah berpasir menjadi tanah liat dan menambahkan tumpukan batu di atas makamnya sebagai perlindungan. Komodo betina bisa bereproduksi tanpa melakukan perkawinan. Pada tahun 2006, sekelompok peneliti memverifikasi bahwa Komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut partenogenesis. Jika tidak ada jantan, betina masih bisa bertelur. Komodo diketahui memakan bayi mereka. Jika mangsa lain tidak tersedia, Komodo dewasa tidak segan-segan mengkonsumsi anak mereka untuk makan siang. Oleh karena itu, anak Komodo akan menghabiskan waktunya di atas pohon, menghindari jalur kadal yang lebih besar. Tapi itu bukanlah satu-satunya perilaku yang membantu mereka tetap hidup hingga dewasa. Komodo dapat bergerak sangat cepat. Mereka mungkin terlihat besar dan lamban, tetapi semua kadal ini berotot dan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Seekor Komodo dapat berlari dengan kecepatan 19 km per jam. Rata-rata manusia berlari dengan kecepatan hanya 25 km per jam. Dalam empat tahun terakhir, Komodo telah membunuh manusia sebanyak empat orang. Mereka juga sangat lucu. Ternyata Komodo juga dapat bermain. Komodo yang dirawat telah diamati bahwa mereka dapat bermain dengan sekop, sepatu, dan bahkan frisbee. Cara mereka berinteraksi dengan objek terbukti tanpa agresi atau motivasi untuk memakan, dan dapat dianggap bermain. Itulah kesebelas fakta mengejutkan tentang Komodo. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda.